Selamat datang di OMK TOLS bersama Seksi Kepemudaan Nah teman-teman saya MG Saya Jody Nah kami berdua nih akan menemani teman-teman semua dalam OMK TOLS hari ini Nah sebelumnya nih teman-teman kita dari Seksi Kepemudaan mengundalkan Semoga teman-teman semua tetap sehat Semoga semuanya tetap stay safe, stay healthy Jadi jangan lupa teman-teman untuk pakai masker Bersama-sama nih kita mau melawan pandemi ini Akhirnya ya Gek, setelah sekian lama kita bisa ketemu lagi nih sama teman-teman muda kita Betul banget, terlihat tuh kita ketemu di kegiatan ini gak sih? Yang nyanyi-nyanyi bareng di Live IG Iya itu udah lama banget gak sih? Udah lama-lama sih Ada apa lagi ya selain itu ya? Terus selain itu kita ada juga ketemu di kegiatan cerita OMK Oh cerita OMK, iya kayak OMK pada cerita-cerita ya Betul banget, sampai ada cerita tentang mantannya ya Ya itu asik banget sih Terus sih emang Nah yaudah Gek, jadi sebenernya Kan kita pernah nih ada ketua OMK Ada nyanyi-nyanyi juga bareng-bareng Nah terus kita berdua nih hari ini disini Mau ngapain sih sebenernya? Nah jadi nih hari ini Kita mau berbincang-bincang Tentang topik yang sedang sangat-sangatnya nih ke anak-anak muda Wah apa tuh? Pasti pas Facebook kemarin 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 Baiknya nawarin makanan kan Jauh? Oh iya sih, banyak banget yang nawarin makanan Ada apa itu? Nawarin kue lah, cheesecake, salad, segala macem lah banyak banget Teri kacang ada? Oh teri kacang juga ada sih Naget juga ada Naget juga ada Nih, temen kita juga atau ya? Nah jadi nih Jody Emang nih karena kita melihat nih Bo Teman-teman ini semangat banget nih untuk memulai bisnis online Jadi hari ini kita mau berbincang-bincang nih Tentang harapnya bisnis online ke anak muda dan Sebenernya bagaimana sih cara membentuk bisnis online yang baik Oh bisnis online Tapi hari ini kita gak berdua doang kan G? Wih enggak dong, kita gak akan berdua doang Nah kita gak pakar, bukan pakar Kita gak jak siapa nih G? Nah hari ini kita mengundang salah seorang narisumber spesial nih Untuk berbincang-bincang bersama dengan kita Jadi nih, narisumber kita lahir di Jakarta Pada tanggal 17 Desember tahun 1997 Lalu narisumber kita ini nih Menempuh pendidikan di Light Current Blue, Australia Dan dia juga punya beberapa pengalaman yang begitu luar biasa Pernah menjadi pastri chef Pastri chef di Sofitel Melbourne Lalu juga pernah menjadi pastri chef di Visi Internasional Sydney Perang menjadi pirista Dan sampai sekarang nih Dan sumber kita sudah menuntuni bisnis online yang sudah cukup Bisa dibilang sukses lah Jati Hmm Yaudah lah ya gak usah berlama-lama lagi Kita panggil aja pembicaraan kita hari ini Cilet Oke Boleh teman-teman yang dalang tetap tangan? Halo Cilet apa kabar C? Halo baik-baik Gimana sih selama PSBB kemarin tetap produktif? Rumayan, lumayan Selama PSBB kemarin kagetan favorit apa nih Cilet boleh tau? Main basket kali ya Main basket Oke main basket Tapi selain main basket Cilet juga tetap menjalankan bisnisnya juga ya Iya Kalo boleh tau nih C, kan tadi sempet MG tuh bilang kalo Cilet pernah bersekolah di Lekerda dulu kan? Nah aku boleh tau gak sih Cici Kalo Cici milih sekolah di Lekerda dulu Pasti ada dong kayak pada awalnya Memiliki hobi untuk memasak gitu Gua diceritain gak Cici dari awalnya Dari hobi memasak itu Bagaimana akhirnya bisa memutuskan untuk sekolah di Lekerda dulu Sebenernya pas awal tuh gak pernah rencana buat sekolah masak sih Aku tuh dipaksa sama papa buat masuk ke dokteran Oh ke dokteran Iya ke dokteran Tapi memang otak ini gak nyampe kali ya Aku udah pernah tes dan gak masuk Terus waktu itu juga mau ambil Mau hampir ambil bisnis Tapi ternyata di tengah-tengah mau ambil bisnis Ada kecetus kenapa kita gak ngambil masak aja gitu Karena kan kalo namanya bisnis makanan itu gak pernah mati ya Jadi kayak lebih baik kita belajar mendalami masak ini gitu Nah terus setelah ngebujuk papa akhirnya boleh di sekolah di Lekerda dulu di AUSI itu Tapi berarti Cila memang dari kecil sudah ada hobi memasak atau gimana? Jujur enggak Sebenernya aku lebih suka tuh kegiatan luar kayak olahraga sih Tapi papa selalu bilang kayak Lu main basket mulu lu mau jadi apa gede? Tanya gitu Mau jadi wasit lu Tanya gitu Jadi mau jadi wasit Iya mau jadi apaan lu gitu kan Nah lu tuh cari bisnis yang gak akan pernah mati gitu Ya makanan gitu kan Nah kebetulan aku kan juga suka ngegambar art Tapi aku ngerasa aku gak begitu artsi gitu Jadi kenapa gak art tapi dipiring gitu Ya udah ambil aja masak gitu Jadi sebenernya ketika memilih kuliah mau masak tuh Cila sebenernya belum yakin sebisa itu? Belum Belum Jujur ke waktu itu pas SMA juga masih jualan brownies Itu pun aja ngocok telor kayak ambradul gitu Iya pokoknya sebenernya gak pengen ngambil gitu Cuma ngeliat kayaknya ada peluang bisnis nanti ke depannya Dan aku juga suka hobi gambar Ya kenapa gak hobi artnya itu dimasukin ke makanan gitu Iya betul sih agak masuk sih sebenernya art sama masak ini ya Iya Tapi berarti misalnya kita ngomongin soal lekor dundu nih Mungkin temen-temen dirumah pasti sudah tau lah lekor dundu Tapi mungkin cuma tau sekilas kalo lekor dundu ini sekolah masak gitu Nah tapi dari Cilainnya mungkin boleh di-sharing sebagai alumni dari lekor dundu Selama di lekor dundu itu belajar apa aja sih? Sebenernya dapet pengalaman apa aja? Kalo aku sih bener-bener belajarnya cuma kue aja sih sama pastry kan Kan jadi ada dua ada masak sama ada pastry Nah aku ngambilnya pastrynya itu doang Nah selama disana itu aku belajar banyakan praktek Praktek dari pagi dari subuh bahkan kadang-kadang saya malam Buat bikin kue Dan ada teorinya juga mengenai hygiene Kebersihan Mengenai kayak mirip-mirip food tech sih Kalo ada anak food tech disini pasti belajar tentang hygiene gitu kebersihan Terus abis itu ada prakteknya juga internship Jadi 80% praktek si rejun langsung di kitchen gitu Berarti memang belajar itu bener-bener Tadi kan bilang 80% praktek berarti bener-bener hampir tiap hari gitu? Tiap hari iya Jadi aku sekolah itu cuma 3 hari dalam seminggu Tapi 3 hari itu full masak terus Jadi ga boleh bolos Kalo bolos ga lulus Kata guru aku Kalo kamu sakit Gapapa sakit Tapi jangan pas masuk sekolah Karena kalo sekalinya ga masuk Itu berarti nilai praktek kita 0 Berarti sakitnya harus dijakulin gitu ya Betul Ya betul Tiap hari bener-bener harus masuk Berarti Cilen sebenernya ketika bersekolah di loker dulu kan Tadi Cilen bilang kalo ditawarkan untuk ngambil jurusan masak-masak atau pastry kan Apa yang membuat Cilen lebih memilih untuk ngambil pastry gitu Acik? Aku sendiri lebih innya gitu ke kue gitu Dari awalnya ya Iya dari awal Aku ngerasa kalo misalnya kue ini tuh masih banyak yang bisa aku eksplor teknik-tekniknya gitu Jadi aku Karena pastry itu tuh lebih precise gitu Apa yang ngomongnya Lebih detail gitu Ketima cuisine gitu Kalo cuisine itu kan Kayak lu ga nimbang gapapa Ga ditimbang gapapa tuh Garam gitu kan Pake feeling gapapa Tapi kalo pastry itu bener-bener dari gelatin, gula, garam Terus harus ditimbang Jadi lebih precise aja gitu Tritri banget ya Cil ya Iya Wow Berarti kalo misalnya bikin kue gitu walaupun batannya simpel Tapi semuanya udah diukur gitu ya Betul Gak bisa kalo ga diukur Jadi aku itu yang bikin aku tuh menarik aja gitu pastry gitu Pantes Mereka gua bikin kue asal tuang Tidak adi Tidak adi Tidak adi Makanya ini beli aja dibikin Ya siap 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 Nah Ci Dari kan Kita udah bahas tentang rekorden dulu nih Sekarang kita mau tanya-tanya nih sih Tentang rosette patisserie Nah kalo boleh tanya nih Rosette patisserie ini berdiri sejak tahun berapa ya Ci Sebenernya tuh idenya tuh udah dari pas aku di auksi Pertama kali masuk auksi tuh memang udah ada pikiran Gue harus pulang gue harus punya bisnis gitu Cuma bener-bener dibangunnya itu awal Januari 2019 Awal udah bertujuan Awal udah bertujuan Salah setengah tahun ya Ci Iya malah lebih hal Terus setengah tahun Udah lama juga ya Udah lama Nah kalo aku boleh tau nih Tadi kan Cilain bilang Saat nyampe di auksi nih Cilain udah punya visi kalo misalnya ketika nanti balik Oh harus punya bisnis di Ya ketika balik harus punya bisnis lah gitu Tapi aku boleh tau sih Ci Kenapa akhirnya ketika Cilain lulus nih Memutuskan tuh untuk kearahnya bisnis online gitu Sebenernya emang dari dulu goalnya pengen punya toko Harus punya toko gitu Harus punya kitchen Harus punya toko Tapi kan gak mungkin aku bikin langsung gede Everything start small gitu kan Jadi aku langsung bikinnya online aja dulu Karena platform aku buat marketing itu sepertinya di Instagram Instagramnya Jadi aku langsung buat di Instagram Dan langsung itu vision aku kedepannya Pokoknya dari Instagram ini harus bisa gede jadi toko gitu Hmm oh mimpinya besar ya Oke berarti dimulai dari yang kecil Tapi mimpinya adalah sesuatu yang besar gitu Kita gak start small Iya Nah Ci berarti kan Rose ini tadi sudah berjalan sekitar satu setengah tahun ya Iya Nah kan kita sama-sama tau nih Ci Kalo misalnya bikin bisnis Itu kan pasti ada aja tantangannya kan Ada aja halangannya Nah boleh tau gak Ci Mungkin boleh diteritain nih tantangan terberat Yang pernah dialami oleh Rose sampai di titik ini Tantangan sih sebenernya pas pertama kali mulai ya Pertama kali mulai kan bener-bener mulai dari nol Belom ada apa-apa lah ya berarti gitu Jadi buat nyari identity brand aku tuh Itu menurut aku susah Karena kayak mau ngarahnya kemana sih Lu mau jualan apa sih gitu kan Gak mungkin dong pastry Aku cakup semuanya dari kue kering kue lapis Kue lapis-kue lapis-kue hajar Semuanya gak mungkin Nah jadi aku cari identity Gue mau jualan apa sih sebenernya Yang biar keliatan tuh kalo kue ini tuh Punya gue gitu Sampai Cilen kan kalo misalnya Ketika berbicara tentang bisnis kue ini Sebenernya variasinya sangat beragam gitu kan Cik Sesuai tadi tantangan yang pernah di Cilen nih Kalo misalnya Cilen agak bingung Dalam menulai identitas rasa peti seri ini Aku boleh tau kayak Apa yang membuat Cilen tuh bisa Overcome merasa ketidak percayaan itu Dari down gitu sampai akhirnya Oh nih identitas dari luas peti seri itu Ini gitu loh Waktu itu tuh Jadi pertama kali mulai bikin Kan sebenernya bikinnya tuh Aku inget banget Pas Sincha 2019 itu kan Awalnya aku mulai pas Sincha Pas banget Jadi aku langsung terjun ke Bikin hamper Bikin kue kering Nah tapi pas aku bikin kue kering Aku ngerasa kayak Ini bukan aku banget gitu loh Ini bukan Kayaknya bukan kue banget gitu Nah terus akhirnya aku coba Ubek-ubek sebenernya tuh Aku tuh oke nya dimana sih gitu kan Nah dulu tuh keinget Pernah bikin kue sus di AUSI Jadi dulu aku pernah kerja di cafe Terus kafenya itu Suruh aku jualan produk Untuk dijual di cafe itu gitu Nah karena aku buat kue sus Dan gak laku sama sekali Jadi iya Jadi waktu itu pas jualan di cafe itu Bos aku sampe bohongin aku gitu Kayak iya kejual kejual Tapi sebenernya gak kejual gitu Nah akhirnya pas aku tau Kue kering bukan identitas aku Aku mulai menggali lagi Kayak dulu kok pernah bikin kue sus Dulu pernah gak laku Apa sih salahnya Coba lagi yuk gitu Jadi akhirnya waktu itu Bikin kue sus tuh Gara-gara rasa penasaran itu Kok bisa sih gak laku gitu Apa sih salahnya Akhirnya ditulsurin Rasa-rasanya Variasinya Eh orang-orang pernah suka Jadi kayak Mulai bikin kue sus gitu Hmm Oke berarti memang Sampai dengan ketemu Identitas rosa ini Bisa ketemu Karena melihat dari Pengalaman masa lalu gitu Dan mau belajar dari situ Akhirnya sampe ketemu Identitas si rosa ini gitu Iya Orang lagi gitu Oke Berarti kan Tadi temen-temen proses Sudah berjalan setengah tahun Sudah melewati tantangan berat juga Sampai dengan sekarang nih Sudah bisa membentuk storenya sendiri nih Nah Boleh diceritain gak nih Kenapa Bisa tercetus ide Untuk membentuk store Kenapa sih gak sebatas Online aja Karena kan kalo kita tau Kalau membentuk store kan pasti Pertama Gak butuh modal Dan juga Harus mikirin cara meningitinya juga Ya mungkin Nambah kerepotan lah gitu Dari Kenapa sih sih Sampai tercetus ide Untuk membuat store Itu memang udah jadi Salah satu mimpi Dari pertama kali Pas ngambil pastry Itu salah satu misi gitu Kayak Pokoknya gue punya store gitu Karena aku tuh punya mimpi Nanti mau menyediain Lapangan kerja Buat orang-orang Ya gitu Cuanya mulia ya Mulia lo Keren Keren Dulu pas kerja di house itu Pernah ngerasain yang namanya Gak enak gitu Kerja tuh Punya bos gak enak Punya temen gak enak Nah aku sendiri pengen nyitain Lingkungan kerja yang baik Buat orang-orang gitu Biar aku kasih tau ke orang Kayak Lu jangan sampai ngerasain kaya gue dulu Gitu Keren Keren Jujur ini keren sih Jujur ini keren Jadi sebenernya Cilin mempunyai ninti Dan visi yang kuat dari awal ya Di Rosa Kegi Seri Sebelum bahkan Ada store ini gitu aja Iya betul Nah Aku pengen aja nih Ci Mungkin temen-temen juga penasaran nih Sama pertanyaan aku Ketika Cilem memulai bisnis ini Berarti kan dimulai dari Pre-order gitu kan ya Ci Betul Aku boleh tau gak sih Ci Ini sebagai perbandingan aja sih Ketika Cilem membuka pertama kali PO nih Orderan kue Dibandingkan nih Dengan penjual rosa Peti Seri normalnya gitu Udah beda berapa jauh tuh Ci Jadi pertama kali aku bikin Sampai sekarang gitu Dulu sih awal-awal Ya gak banyak sih Gak terlalu banyak dulu Pas awal-awal Emang kalo baru mulai Emang gitu ya Jangan sampe kayak Membelendung kayak Banyak banget Terus tiba-tiba menghilang Online-nya kan kayak gitu ya Kayak booming di awal Kayak bubblegum gitu Gede-gede-gede-gede Metos ilang gitu kan Nah kalo Dibandingin sama sekarang Sebenernya gak beda jauh Tetep masih Ya naik sih naik ya Cuman gak Gak banget lah Soalnya kan aku masih kerja Berdua doang juga Jadi masih di Yang penting Apa sih quality controlnya Masih tetep stabil Dan qualitynya juga Kayak quality over quantity lah intinya gitu Jadi gak banyak-banyak banget Tapi Meningkat lah Jadi sebenernya dari awal tuh mungkin Cilain yang menerima ordernya Bisa melebihi batas Cilain Cuma Cilain kayak ngangkat Berapa quality dia Untuk menjaga Kualitinya itu ya Cilain Betul Aku selalu mikir kayak Don't bite more than you can chew gitu Jangan gigit Dari apa yang kamu setelan gitu Jadi bener-bener harus tau Pengampuannya Bikinnya berapa ya Lu bikin segitu Jangan sampe Orderan banyak Tapi quality-nya turun Hmm Oke bener juga sih Karena kadang ada beberapa bisnis Yang terlalu banyak orderan Akhirnya malah Kualitas turun Mungkin pembelinya malah kabur sendiri Betul Apalagi customer service-nya Belum lagi kan kita ngebalas-balasin Juga butuh effort kan Jadi jangan sampe ada yang Left behind aja sih Hmm Semuanya harus bener-bener Dapetin Service yang sama Dan kualitas yang sama Oke Berarti kan Sampai dengan saat ini Bisa dibilang nih Pembeli ruasanya mungkin Pasarnya makin besar Makin hari Terus Kalo boleh tau nih Cik Sampai dengan saat ini Untuk Rekor penjualan terbanyak sendiri Itu ada di angka berapa ya Cik? Hmm Angkanya tuh quantity-nya nih Iya quantity-nya aja Hmm Itu pas lebaran ya Pas seminggu itu Bisa jual sampe Ratusan cake box Oh ratusan? Iya Itu dikerjain berdua dong Iya Wow Wow Boleh tepuk tangannya Itu kalo bisa kerjain sampe Ratusan box gitu Kerjainnya dari pagi gitu Sampai malem Gak sih sebenernya aku sama Partner selalu Cicil Jadi jangan sampe kerja Kayak orang gila Tapi ngedrop Jadi dicicil semua gitu Oh ada timetablenya Iya Kalo Quesos juga Kan kayak gitu Per piece kan Jadi bener satu piece itu tuh Quantity-nya kan Equality-nya juga harus sama kan Gak boleh deh beda-beda Jadi bener-bener dicicil Feeling-nya lah Adonannya lah Apanya Packaging-nya semua Dicicil biar gak membudak Di satu hari gitu Iya Berarti walaupun Quantity-nya pertama Tapi kualitasnya pun Tetep dijaga gitu Cic Oke Paham Nah Aku boleh nanya gak nih Cic Kan berarti Rosa udah berjalan nih Sama satu setengah tahun Dan bisa dibilang nih Salah satu boss Cic Untuk membuat Memiliki tokoh sendiri nih Dan tercapai gitu Cic Aku boleh tanya gak sih Kira-kira Kalo dari sekian banyak hal nih Satu kunci yang menjadi keberhasilan Rosa ini apa sih? Konsistensi Konsisten ya Iya Konsisten Harus Terus Jangan sampe Yang tadi aku bilang Kualitasnya menurun Kualitasnya turun Customer servicenya turun Pokoknya semuanya tuh harus konsisten Tapi kalo Walaupun ada true ups and downs Pasti Terus bertahan gitu ya Cic Betul Semuanya tuh kalo di bisnis Kalo menurut aku Pasti ada jalan powernya Gak laku Ya Kenapa gak laku Gagal Gak ngembang Kuennya ya Kenapa gak ngembang Marketing kamu gak bener ya Kenapa Selalu tuh pasti ada Ada backup Ada jawabannya Asal kitanya aja mau cari atau engga Hmm Oke Bener sih Ini setuju sekarang Ada teman-teman dulu ini Memulai bisnis Saat gak laku Malah nyalahkan kondisi luar gitu Bukan introspeksi gitu ya Cic Betul Jangan kayak gitu Pasti tuh Ada Faktor internal tuh ada Kayak bahkan kalo misalnya customer komplain nih Kue gue Digojek Rusak Sebenernya tuh bukan salah aku Bukan salah customer juga Iya Tapi kita sebagai penjual Harus bener-bener cari gimana caranya Supaya itu kue sampe di customer tuh bagus Nah korbanin lah waktu kita Kita anterin sendiri Yang pentingnya customer kuas Yang gak Oh iya Pasti semua tuh ada Ada pengorbanannya Ada jalannya lah gitu Asal ada niat Iya betul Sebenernya 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 Yang bener-bener baru All about memulai bisnis Kira-kira Pesan apa sih Cic yang mau Cieline sampaikan ke diri Cieline yang dulu Apa ya Mungkin Kerja lebih giat lagi kali ya Kerja lebih giat lagi Terus Jangan Jangan gampang nyerah juga Dan yang tadi aku bilang ke diri Ke kalian juga Kayak Semua tuh pasti ada jalannya gitu Jadi jangan Jangan stress pasti Semua tuh Ada Solusinya masing-masing gitu Oke Jadi ya Poinnya ya Setiap ada masalah Atau apa Bukan berarti dihindari ya Iya betul Tapi dipikirin Lalu dicariin penyelesaian masalahnya Iya jangan stress gitu Karena kayak tadi Cieline bilang loh Semuanya tuh Masalah bisnis Pasti ada jalan keluar Betul betul Nah Cic Di tengah pandemi ini Kan gak cuma Cic ini Menjelangkan bisnis online Mungkin Cieline udah mulai bisnis online ini Lebih dulu gitu loh Tetapi kalo misalnya kita lihat sekarang nih Banyak banget ternyata Orang-orang juga tuh Yang udah memulai bisnis online Dengan alasan Di pandemi ini Karena mungkin Mempunyai waktu Luangnya lebih banyak Dan mungkin Di saat dia work from home Atau study from home tuh Kepikiran ide-ide Untuk memulai bisnis Nah kalo dari Cieline sendiri nih Ada tips and trick gak sih Buat mereka-mereka Yang baru merintis bisnis online ini Hmm Jangan terpaku sama sponsor IG Sponsor IG Kenapa tuh juga emangnya Karena menurut aku Karena banyak yang bisnis-bisnis baru Mereka tuh terlalu bergantung sama sponsor IG Tapi mereka sendiri lupa sama faktor interestik Maksudnya kayak sama produknya sendiri gitu loh Jadi daripada capek-capek Lu endorse sana sini Sponsor sana sini Mendingan fokusin dulu aja ke bisnis kamu Ke produk kamu apa Dicari Analisanya Swot analysis gitu loh Kayak kelemahan Kurangan segala macem Sampai bener-bener Produk kamu itu bagus Baru lari ke marketing Karena banyak banget Yang aku liat bisnis-bisnis awal Terlalu ya gitu Terlalu fokus sama marketing Tapi lupa sama produknya sendiri gitu Kayak maksudnya Masih banyak yang harus di improve Atau gimana Atau mungkin kadang-kadang Kayak customer service-nya kurang Kayak gitu-gitu Oke berarti lebih ke Kita yakin dulu nih Sama produk kita 100% Kita yakin dia udah Se-sempurna yang bisa kita buat Baru kita share ke orang-orang gitu ya Iya betul Karena kalau logikanya kan Kalau emang enak Emang bagus Kayak baju bagus Makanan enak Customer juga gak kemana-mana ya Ya bener-bener Biasanya baru lari ke marketing gitu Jadi jangan terlalu fokus ke faktor eksternal lah Yang penting fokusin dulu aja sama produknya gitu Maksudnya makannya enak lah ya Ya karena saat produk kita bagus juga Ujungnya pasti banyak yang nyari gitu loh Ya karena gak ada yang bisa lebih bagus dari Satisfied customer gitu Kalau customer udah puas Pasti mereka jadi iklan berjalan Kalau menurut aku Oh iya bener-bener Ya kan Maksudnya bakal ngomong ya enak Ya kan Eh ini punya si Cilen enak nih Kayak gitu Eh ini basic kojodi enak gitu kan Nanti kan temennya ngomong lagi ke orang Tanpa kita harus sponsor IG gitu loh Jadi fokus dulu aja ke produk kita sendiri gitu Ya bener banget sih Kayak yang setuju sendiri Nah Ci mungkin ini juga ada beberapa pertanyaan nih Yang ditanya sama temen-temen muda Terutama yang baru memulai bisnis Kalau tadi sudah soal produknya enak Temen-temen mudanya juga banyak Nanya tentang marketing Ci Karena kan seperti kita tahu Saat produknya sudah bagus Tapi kalau misalnya teknik marketingnya gak pas juga Akhirnya produknya mana-mana kan Gak ada yang tahu Betul Nah kalau menurut Cilen sendiri nih Teknik marketing yang baik untuk sebuah bisnis itu gimana sih Ci Kembali lagi ke yang endorse-endorse tadi lah ya Karena kan kita kan gak jauh-jauh dari Instagram kan Kalau menurut aku Jangan terlalu fokus ke endorse-endorse tadi Mendingan kamu fokus ke orang-orang sekitar kamu Kalau dulu sih pertama-tama aku bikin bisnis Aku itu gak kebanyakan Aku gak pernah endorse bahkan Gak pernah endorse Gak pernah endorse Gak pernah sponsor IG Tapi aku bagi-bagiin ke temen-temen aku secara gratis Iya Jadi aku bagi-bagiin ke mereka Mereka ulang tahun Aku kasih Maksudnya bukan minta imbal-balik Kayak oh lu harus nge-post foto kue gue gitu Tapi lebih kayak ke appreciation post aja Ini kayak appreciation cake aja buat lu gitu Sebagai temen gue nih Kalau misalnya ada cacat tolong kasih tau gue Nah dari situ kan bisa improve-improve terus gitu Jadi mendingan Fokus ke orang-orang sekitar kamu aja Kasih aja gratis Kalau enak mereka pasti post Kalau enggak ya pasti mereka gak post Tapi kalau gak Ini bener banget sih Jadi tuh aku cerita aja ya Mungkin sekitar setahun yang lalu nih Aku termasuk Orang yang dapet kabar juga nih Katanya Oh Cile nih ada bikin pastry nih Enak loh gitu Sampai akhirnya Cici aku sih Kalo gak salah tuh yang pesen Dan ternyata tertih tuh kalo Eh kita kayak nyobain aja Kayak oh enak ya gitu Jadi kayak sebenernya Ketika aku tau Roksa ini bukan dari Instagram atau apa Tapi taunya dari omongan orang aja gitu Iya betul Jadi sebenernya Gak usah jauh-jauh lah Target marketnya orang-orang di luar Orang-orang sekitar kamu dulu aja Pasti coba gitu loh Kalau misalnya emang enak Pasti mereka tuh bakal balik Nah dari situ kan Mereka pasti bakal ngomong ke temennya Ke temennya Ke temennya Nanti kalo udah ada budgetnya Nah baru coba di Discuss lagi buat Bikin yang tadi aku bilang Sponsor IG Baru endorse Karena endorse gak gratis kan Iya sih bener Pasti kan kamu bayar Buat dibilang enak banget gila Itu semua lah ya gak Iya 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 Jadi kan kamu kasih ke temen kamu Temen kamu bilang enak Mereka pasti balik asal teneknya Anti apa Angkolnya Kalpamannya segala macam Mbaknya dikasal semua gitu Ini ntar lama-lama ngebentuk rantai Iklan sendiri gitu lah ya ibarannya Nah nanti buat support Baru kita keluarin budget Buat marketing lagi Nanti baru ditambahin lagi Kontennya lebih bagus gitu Oke Gue juga pengen nanya sih nih Ci Sebenernya Ini mungkin pertanyaan yang Sering tanyain gue nih Ci Mungkin di tengah pandemi ini Orang tercetus nih Ci Banyak ide bisnis Bilang ide nya udah ada Konsep nya udah ada Jenis nya udah ada Tapi Satu hal yang menghalangi Adalah biasanya Misalnya Ketika dia harus menanamkan modal Misalnya Gue punya tabungan nih segini Ketika gue taruh semua tabungan gue Untuk bisnis gue Ah ntar Sebelumnya ilang gitu Untuk Menurut Ci Kelen nih Pendapat-pendapat kayak gini ini Gimana? Kalau menurut aku sih Emang harus dari awal Ketika kita punya tabungan Ini bukan cuma bisnis ya Kalau kita punya tabungan Kalau tips dari aku Semuanya harus dibajetin Masing-masing Jadi living expense kamu Budget Expense darurat kamu Budget Nah ada lagi satu expense Yang namanya expense buat bisnis Buat ngekembangin Bisnis kamu Gitu Nah jadi kita harus Kalau aku sih dulu Aku nabung Khusus buat bisnis ini Nanti kita kekumpul berapa Ya kebeli oven Ya beli dulu oven Gitu Terus nanti Jadi jangan All in gitu loh Kalau main partner All in Jangan all in Kamu harus punya cadangan Dimana Kalau misalnya Amit-amit gagal Kamu masih punya backup Gitu Jadi ya salah satu solusinya Ya dicicil Disabung dulu Kalau emang udah Pas Baru Start small Beli apa dulu Yang kamu butuhin Ya bener ya Tadi kata Cilain di awal Juga everything start small Ya berarti Cilain juga Nggak langsung Rok toko gitu loh Tapi dari Alat-alat yang lebih sederhana Sampai akhirnya Baru dikenang gitu ya Cik ya Ya mungkin Poin pelan-pelan juga Penting sih Karena mungkin kadang Beberapa teman muda Saat mulai bisnis Langsung mau yang besar Langsung cepat Betul Kalau kamu perhatiin Mesin kopi Banyak kan yang menjadi barisa-barisa Mereka langsung Jebret 50 juta Beli mesin kopi Tapi mereka enggak Maksudnya Maksudnya Bukan menyumpahin banggot ya Maaf ya Maksudnya itu Harusnya dipikirin matang-matang Kan kopi kan bisa dari awal juga Dari yang Yang manual ya Ya Dari manual Dari kopi botolan gitu loh Nanti kalau sudah ada ke kumpul Baru beli mesin kopi Mulai roli dari kecil Apalemang udah berkembang Berkembang produk yang oke Baru beli mesin yang Misalnya tadi Yang udah lebih mahal Betul Betul Oke paham Nah Ci Kita udah di Sebenernya di penghujung wawancara hari ini Tapi Udah mau selesai Oh iya Dikit lagi Nah Tapi sebelum udah mau selesai nih Kira-kira Cilen ada Mau pesan-pesan yang disampaikan gak nih Ke anak-anak muda juga Mungkin Mungkin pernah merasakan Pasuin Cilen Atau memiliki mimpi Yang sama kayak Cilen gitu Ada pesan-pesannya gak Ehm Kalo misalnya Kalo mulai bisnis Jangan takut Cobain aja Cobain semua pekerjaan yang kamu Asal halal ya Cobain pekerjaan semua yang kamu pengen coba Cobain semua Kalo kamu pas yang mana Ya lanjutin Jangan pernah takut gagal Karena semua ada solusinya Oke Maksudnya Mambil langkah ke awal Misalnya apa Walaupun jatuh Nanti pasti Akan ada Percik bangkitnya lagi ya Cia Pasti ya Betul-betul Oke deh Thank you Cilen Sharingnya Berapa-berapa Cilen Sekitar pelajarin Sangat menginspirasi banget Bagus banget nih Cilen Udah melakukan waktu Buat kita Ngobrol-ngobrol hari ini Thank you Thank you Nah mungkin Temen-temen Data-temen kita ngomongin Tentang Rose Rose Pettisserie Pasti Pada penasaran nih Sebenernya Rose ini produknya ada apa aja sih Iya apa aja sih Nah Kalau gitu nih sekarang nih Kita langsung mau mengenalkan Temen-temen semua Ke produk dari Rose Pettisserie Nah temen-temen Udah ada nih produknya di depan kita nih Produk-produk dari Rose Pettisserie Nah tapi Untuk mengenalkan produknya nih Bukan kita berdua Bukan kita berdua dong ya Betul Nah produknya nih Akan langsung dijelaskan Oleh Cilen Dan Ciaslin Selaku owner dari Rose Pettisserie Boleh? Silahkan nanti Iya Jadi disini tuh Ada produk dari Rose Yang Yang ini di depan Ada watermelon cake Terus ini tuh Ya watermelon cake Jadi di tengahnya itu Ada semangka asli Itu inspired dari Blackstar pastry di Sydney gitu Oh ini asli jadi semangka aja? Iya asli Tapi kayak jarang nunggu banget ya Ada semangka Di tengah kue gitu Jujur ini Gue pertama kali ngeliat Jujur ya Gak sih gue pernah cobain sih Kebetulan Gak sih Gak sih Enak gak sih itu Terus Terus yang ini ada Shoe namanya Oh Shoe Ya kuesos tadi yang Kuesos Oke Ini udah unik ya kuesosnya Yang ini vanila Oh ini vanila Oh ini vanila Oh lotus Gimana Ini Maca coklat sama lotus ya Iya Lotus tuh Bunga sih Oh bukan Biskuit Yang lagi ngetrend sekarang ya Lotus biscoff Oh biskuit Matanya kayak karamel gitu sih Cookie dough Caramel gitu Benar Benar Terus kalo yang ini tuh Ini lotus biscoffnya Kue Dalam bentuk kue Iya Iya bener Satu lagi ini Maca gitu Maca Eh macanya Rapi banget atas ini Iya iya Kayak Iya gila Keren lah pokoknya Kalo bisa diliat langsung Keren banget Nah Nih Cik aku boleh nanya ga nih Kalo misalnya temen-temen nih Juga mau pesen makanan kue ini Cara pesennya gimana sih Cik? Boleh Aduh jadi promosi Gak apa-apa Gak apa-apa Siapa tau ada temen-temen Yang penasaran gitu Iya kalo temen-temen ada yang mau coba Langsung ke Instagramnya aja Jadi nanti disitu ada Bisa langsung WA aja Nanti yang bakal lumayan nih kalian Yeslid Oh gitu Oh oke Nah kalo temen-temen yang ga tau nih Instagramnya tuh ada di At Rose Dot Petiserie ya Cik ya Iya Nah nanti kita tampilnya deh temen-temen disini Disini Di Di Pokoknya ya Oke deh kalo gitu Thank you Si Yeslid dan Cilid Dan juga Lagi juga Semua temen-temen muda Kita udah menyaksikan video kita hari ini ya Udah setia nih Sama kita sampai akhir video ini nih Yoi Jangan lupa temen-temen untuk follow IG WWFK SPMTB Di At WWFK SPMTB Ada disini juga nanti ya Dan juga IG Rose Petiserie lagi ya Ada disini juga Lagi Oke deh kalo gitu temen-temen Semoga semuanya tetap stay safe Stay healthy Stay tuned di kegiatan seksi kepengudahan selanjutnya Oke Sampai jumpa Bye selamat menikmati